Mungkin juga orang yang belum tau ya Sebenernya pekerjaan admin source-nya itu Menghasilkan Jaman sekarang menghasilkan banget Sebenernya pintar-pintar Sekarang Gue lagi iseng datang ke Sebenernya Si Bel terbaru mau di ayun dan tak tergantinya Wido Ternyata gue ketemu dengan suaranya Sebelah Dengan blona Ibel Gue lupa apa yang gue tau lah Bel Selur belom Agak deketan cuy gue takut gak deket suaranya Bel Ini lagi apa lu sih itu Gue lagi mau syuting video testimony Sebenernya bukan ekipasi Video konten lah Konten untuk social campaign Social campaign Buat Maudie sama Ini salah satu rangkaian tugas sebagai orang Sosmed Nah kalo ngomongin sosmed Di eranya Millenial Enak penting banget ya Social media itu bro Kalo untuk Harjahan tergantung KPI Jadi kalo misalnya Kita mau mempromosikan sesuatu Salah satu channel yang bisa digunain Sekarang digital Social media Itu harus kita Explore sejauh mungkin Dan efisien mungkin Ini gini Semua orang bisa nge-tweet Bisa nge-post di instagram Punya facebook Punya apapun Punya youtube juga ya Gue walaupun menit juga gak tau kapan Harap terpenting jadi seorang admin Sosmed menurut lu nih Fast response Kalo dari gue pribadi Sarat penting dari seorang admin tuh Fast response Sama dia punya Tone and manner jawab Soalnya kan kalo di facebook Itu ada Respond rate nya kan Kalo respond rate nya sampe 100% Berarti admin nya jagoan Sama dia bisa menghandle Pertanyaan-pertanyaan yang kadang Datang tiba-tiba Tips menghadapi hater Hahahaha Iya loh Admin tuh kalo misalkan Dia gak Bisa ke bawah emosional Iya bahaya Bahaya banget Makanya Itu kalo untuk hater sih Makanya seorang admin tuh Harus punya template nih Untuk jawaban yang Negatif sentimen kayak apa Yang positif sentimen kayak apa Jadi begitu negatif sentimen Mau senegatif apapun Dia udah ada template Iya Mungkin juga orang yang belum tau ya Sebenernya kerjaan admin Sosmed itu Menghasilkan Menghasilkan Sebenernya pinter-pinter Kayang lo tau Lo kan dulu sebelum di Rebel Sebelumnya ada digital agency Rate seorang Sosmed atau admin Atau social menu Terbagi berapa Jadi ada itu namanya Content and Community Officer Itu biasanya ratenya dari 3-5 Ada 3-5 juta Senior Senior Content and Comedy Officer Itu 5-8 juta 5-8 juta Senior ya Senior Atasnya Social Media Director Itu udah 8 ke atas 8 ke atas 8 ke atas Dari cuman modal Jempol doang Lo bisa sampai tiduran Sampai di toilet Kalo Lagi pancaran Itu lo bisa kerja Benar Benar Kalo social media Selain Karena kan banyak nih Facebook Twitter Instagram Youtube Yang paling Lu yang mana nih Menurutannya Sebenernya Kalo diutamain Harus semua Tapi kita harus punya Ininya masing-masing Punya perannya masing-masing Twitter perannya untuk apa Instagram untuk apa Youtube untuk apa Facebook untuk apa Nah disini Disini tuh fitur-fiturnya orang social media tuh harus begini Dia punya strategi yang hasilnya Menghasilkan jadi sebuah conversion Conversion itu bisa Angkat strip, angkat view Itu tergantung Strategi kita Tapi Kebanyakan Orang-orang Lebih mengutamain Instagram Kan jatuh sekarang Karena Database yang lebih banyak Instagram sama Youtube Itu pun tergantung Demografik dari si audiensnya Tapi algoritma Instagram tuh sekarang Beda nih ya Ya Lu Walaupun gue berteman sama lu Katanya gue gak bisa lihat Maksudnya baru lu kan Ya bener Kalo itu Katanya udah mau balik lagi nih Sebentar lagi Tapi Makanya Instagram itu Nyiptain Insta story Oh Dari Dari Hasil Reset gue yang bodo-bodo Hanya Instagram itu Sejak Algorithmnya berubah Kalo gue Dia mau develop Salah takut ads yang baru Untuk Para insta Selegram-selegram Itu kan mereka Mereka menghasilkan kalau kalian 3 juta ya? kalau kalian 2 juta, 3 juta ya? kalau kalian ya? enggak, bayarannya kalau sekalian di InstaStory itu 2 juta loh bayar 1 juta sampai 3 juta aranya gila ya 1 kali InstaStory kalau lampecura itu lampecura itu sekali kos itu ada lah ya, 2 sampai 5 juta iya pasti lah ngeri 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 kayaknya itu nih orang kan udah tau lah kerjaan lu trainer sosmed, sepon apa hal yang paling menjebalkan dari pekerjaan lu apa? hahaha lu pernah kena deadline iya kalau lu pernah kena klintik artisnya kok lu postnya pake foto yakin disini? hahaha yang paling menyebabkan sebenernya timeline timeline kadang dadakan, kadang enggak gitu atau lu berprinsip sama kayak gini ada orang yang berprinsip tersebut harus bagus fotonya, fansnya, atau apanya lu tujuh gak sih? nah kalo gue sih sebenernya lebih ke tujuan dari si orangnya kalo dia mau jualan karya berarti tone and mannernya harus jual sama karyanya kalo misalnya dia mau jualan makanan ya udah yang dijual makanan mau rapi segala macet itu balik lagi ke tone and mannernya dari DNA brandnya sendiri karena sama kayak gue gue tuh paling gak buta kalo misalkan gue follow akun dan informasi tapi tujuan gue adalah untuk mengetahui informasi doang bener gue nomor estetika bagus menurutku nomor 2 iya bener karena gue bukan melihat galeri ya iya gue tinggi informasi tujuh kan pak gue? itu dia maksud menurut gue tadi tergantung KPI nya masing-masing kalo misalnya Instagram pengen dijadiin yang keren-kerenan kompresi KPI nya adalah orang-orang yang masuk ke Instagram untuk mencari sesuatu yang belum pernah lihat di Instagram sebutnya tapi kalo informasi portal berita yaudah isinya tentang informasi harusnya yang diutamain informasinya bukan layernya iya layernya karena gue gini ada satu yang judul juga itu menarik ya pak gue kayaknya cuma di Indonesia doang yang habisnya itu temui dengan layer oke iya yaknya luar juga ada cuman sedikit gue perhatikan Instagramnya Aksa Pistuar mereka sama-sama aja tuh ya iya kan iya kan gak ada yang terlalu gimana-gimana layernya 9 layer hahaha gitu iya iya apa-apa itu pindah-pindah gue dapat gimana gitu kalo kalo yang gue liat dari social media aktif luar itu mereka tuh gak tanggung-tanggung kalo yang layernya bagus banget tuh dulu SM Rocky SM Rocky tuh gila tuh kalo buka Instagramnya jaman dulu dari awal tuh gradasi hitam abu-abu putih baru itu semua nah ini balik lagi cara marketing ini dia digital kan dia mau ngasih brand presence dia ke digital bahwa gue tuh orangnya visual banget lu kalo denger langsung gue lu tuh kebayang visual gue yang keren gaya gue yang millennial sebalas itu aset Rocky tapi kalo once lu masuk ke Instagram ke John Mayer at Sharon enggak lah mereka cuma foto dari kamera edit tiket upload biasa aja ya gak pake fotografi baik hahaha fotonya makanya itu makanya itu kita belum main social media kita belum nge-marketingin apapun lu harus tau dulu siapa audiens yang lu mau tembak jangan sampe lu kayak nembak di dalam kegelapan iya perlu lilin senter iya yang paling fenomenanya paling itu pada saat dia mau lili single dia mau hapus semua iya nah itu salah satu strategi juga kalau teknologi duit dia mau dia foto sama korek tokai jualah aku korek tokai karena dia udah assembly iya iya kalau kita kalau kita ya iya jadi kalo misalkan lu semua yang belum tau kadang dibalik semua karena akun-akun artis atau akun visi itu gak semuanya gak apa-apa mas gawal aja gak apa-apa gak semuanya akunnya itu sendiri itu ada orang-orang yang dibalik layarnya katanya mas-mas seperti inilah yang membantu tapi ada juga yang sendiri yang si bapak lebih kepersonal aja gue yang nge-tweet aja gue yang nge-bapak aja gitu ada yang ditanyakan karena pikirannya gue sama ke depan gue makin gila ya iya pastinya kayaknya sih karena develop terus nih karena kita kita juga sekarang udah bisa beli ads kan udah dari lama sih sebenernya sekarang orang udah tau kan ads tuh apa apa tuh pasang ads iya udah masih develop-develop-develop terus ngeri ngeri ya ngeri dia bakal naik di tiap pulang oke thank you bel kita gak mau ngobrol lagi gue selalu bertemu dengan dia di event-event perpanduan kelamatan kita ya masih nunggu ya masih nunggu buat video inilah dukanya iya kalo kita tes video apa video atau voice gak gampang bro mesti kesabaran udah vraag tiga hihihi tiga Terima kasih.